Bulan Mei baru saja kita membahas mengenai Rokudus. Dan sebagaimana kita sudah ketahui setelah Rokudus turun gereja lahir. Berbicara mengenai gereja kita mengenal begitu banyak denominasi atau aliran. Banyak orang sering bertanya apa aliran gereja IFC atau sekarang menjadi Oikos Church sejak tahun 2020. Gereja IFC atau OC sekarang ini lahir dari sebuah persekutuan doa yang pecah-pecah karena menekankan denominasi. Selalu saya jawab gini, intinya aliran gereja kita adalah aliran Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu orang berkata ya harus ada dong alirannya tuh apa biar jelas identitasnya Katolik, Protestan, Presbyterian, Baptis, Anabaptis, Reform, Pentecostal, Karismatik dan lainnya. Karena kita sudah dibiasakan dengan memiliki aliran. Jadi seolah-olah menjadi suatu keharusan. Nah ternyata pergumulan saya ini bukan dialami seorang diri. Telah dialami banyak oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Khususnya di abad ke-19 yang memiliki begitu bahayanya menekankan denominasi yang ujung-ujungnya tuh merasa lebih benar, lebih baik dan seterusnya melahirkan perpecahan. Maka lahirlah di abad ke-19 itu sebuah kegerakan restorasi yang bernama Churches of Christ. Yang tidak memiliki afiliasi denominasi formal. Tekanannya kepada persatuan tubuh Kristus. Maka memiliki moto in essential unity, in non essential liberty, and in all things love. Bersatu dalam hal yang esensi, kebebasan dalam yang tidak esensi, dan lebih dari semuanya itu adalah kasih. Nah di Australia jemaat kita berafiliasi ke Churches of Christ yang tidak menekankan denominasi, melainkan menekankan persatuan tubuh Kristus. Terima kasih telah menonton!